Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saya Nurul Gufron, Pimpinan KPK Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas capaian dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat yang telah menjadi pelopor komunikasi dan juga meningkatkan komunitas di antara para pelajar dalam meningkatkan kesadaran hukum dan HAM. Ini adalah momentum yang baik dan perlu kemudian menjadi contoh bagi pelajar-pelajar yang lain, bahwa masa depan adalah masa keemasan dari para pelajar saat ini. Masa depan harus kita toreh dengan cara taat hukum, sadar hukum, dan melindungi HAM. Karena sesungguhnya negara kita didirikan oleh para pendiri bangsa kita adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan diantaranya adalah melindungi terhadap hak asasi manusia. Pelindungan terhadap hak asasi manusia hanya dapat ditegakkan dengan hukum. Oleh karena itu, selamat sekali lagi kami sampaikan kepada Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang bisa terus diviralkan, diikuti, dan kemudian menjadi panutan bagi pelajar di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan forum-forum seperti ini, komunitas-komunitas ini terus menjamur di seluruh pelosok libebel Indonesia. Sehingga ketika taat hukum, ketika peduli terhadap HAM, maka pada saat itu satu tadikan nafas, pasti pelajar-pelajar juga akan anti-korupsi. Karena sesungguhnya korupsi adalah pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat. Mudah-mudahan Anda menjadi pelopor bagi tegaknya hukum dan HAM di Indonesia. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.